Shalom Bapak Ibu Saudara Kekasih dalam Tuhan Yesus Shalom Amin Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali Tapi sebelum itu saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara Kekasih untuk bersuka cita dalam Tuhan Amin Amin Mari kita rasakan sungai suka cita Tuhan mengalir dalam kehidupan kita Amin Mari kita akan pujian ini bersama-sama Sungai suka citamu Sungai suka citamu mengalir dalamku Yes, yes, yes Anggur suka citamu melimpa dalamku Ku bernyanyi Ku bernyanyi dan bersuka Puziku di setiap waktu Sebab sungai suka citamu ada dalamku Sungai suka citamu Sungai suka citamu melimpa dalamku Yes, yes, yes Anggur suka citamu melimpa dalamku Ku bernyanyi Ku bernyanyi dan bersuka Puziku di setiap waktu Sebab sungai suka citamu ada dalamku Mengalir bersamamu Mengalir bersamamu bersuka di dalamku Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu Melayani, melayanimu Tuhan Di dalam suka citamu Di dalam suka citamu Sebab hanya Tuhan yang membuat suka Cintaku penuh Mari kita akan puji dari awal Bapak Ibu Sungai suka citamu mengalir dalamku Yes, yes, yes Anggur suka citamu melimpa dalamku Ku bernyanyi dan bersuka Ku bernyanyi dan bersuka Ku zihu di setiap waktu Sebab sungai suka cintamu ada dalamku Mengalir, mengalir bersamamu Bersuka di dalamku Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu Melayani, melayanimu Tuhan Di dalam suka citamu Sebab hanya Tuhan yang membuat suka Cintaku penuh Mengalir, mengalir bersamamu Bersuka di dalamku Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu Melayani, melayanimu Tuhan Di dalam suka citamu Sebab hanya Tuhan yang membuat suka Cintaku penuh Sebab hanya Tuhan Sebab hanya Tuhan yang membuat suka Cintaku penuh Sebab hanya Tuhan Sebab hanya Tuhan yang membuat suka Cintaku penuh Amin Bapak Ibu dan Saudara kekasih Amin Suka cita kita hanya terdapat dalam Yesus Kristus Amin Mari kita masuk dalam penyebahan kita Mari kita belajar untuk berserah kepada Tuhan Mari kita tinggikan dan agungkan Nama Yesus dalam kehidupan kita Mari kita datang kepada Yesus Wahai engkau yang berbeban berat Wahai engkau yang letih lesu Tuhan akan memberikan kelegaan bagimu Amin Bapak Ibu Mari kita akan pujian ini bersama-sama Ketika aku berbeban berat Ku datang kepada Yesus Dia berikan damai dan suka cita Sejahtera dalam hatiku Ketika aku berputus asa Ketika aku berputus asa Ku datang kepada Yesus Dia bebaskan dan lepaskan Dia bebaskanku Dan lepaskanku Kini aku jadi baru Yesus 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 Tuhan Mulia Namamu Ku tinggikan Ku agungkan Namamu Selama 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 Mari Bapak Ibu kita angkat pujian dari awal Ketika aku berbeban berat ku datang kepada Yesus Ketika aku berbeban berat ku datang kepada Yesus Dia berikan damai dan sukacita Sejahtera dalam hatiku ketika aku berputus asa Ketika aku berputus asa Ku datang kepada Yesus Dia bebaskan dan lepaskan ku Dia bebaskan ku dan lepaskan ku Kini aku jadi baru Mari kita sembah Yesus 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 Tuhan Mulia namamu Ku tinggikan Ku agungkan Ku agungkan Namamu Selamat Yesus Tuhan Yesus Yesus Tuhan Kulia namamu Ku tinggikan Ku agungkan Ku agungkan Namamu Selamat Selama-lamanya Yesus Tuhan Yesus, Yesus Tuhan Mulia namamu kutinggikan Kutinggikan, kuagungkan Namamu selama-lamanya Yesus Yesus Mari Bapak Ibu Setiap engkau yang berpungguan berat Setiap engkau yang berputus asa Mari datang kepada Yesus Yang akan berikan kelegaan bagimu Sukacita bagimu Engkau akan dibaharui Mari kita tinggikan Mari kita agungkan Yesus Tuhan Namamu selama-lamanya Yesus 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 Tuhan Mulia namamu Mari kita tinggikan Bapak Ibu Kutinggikan Kutinggikan, kuagungkan Namamu selama-lamanya Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya Mari kita tinggikan Bapak Ibu, mari kita agungkan nama Tuhan Yesus Mari kita beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita Haleluya, kami tinggikan namamu Bapak, kami muliakan Yesus Tuhan Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Terima kasih Roh Kudus Ya benar Yesus, kau adalah Allah yang mulia Engkau sanggup Tuhan memulihkan segala kehidupan kami Bapak Karena kuasamu adalah kuasa yang paling besar Kuasa yang paling hebat dan kuasa yang paling mulia Bapak Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Kau adalah Allah kami Tuhan Allah kami yang hidup, Allah kami yang berpuasa Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapak Dan Tuhan Yesus, saat ini kami ingin mendengar firmanmu Tuhan Kembali Tuhan, kami ingin meminta pengurapanmu turun Bapak Kami ingin meminta hikmatmu turun atas kami Tuhan Agar kami bisa memahami firmanmu Tuhan Terlebih bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak Kami ingin menjadi pelaku akan firmanmu Tuhan Makasih Yesus, makasih Roh Kudus Urapi juga hambamu Tuhan yang akan memberitakan firmanmu Tuhan Biarlah Roh Kudusmu turun atas dia Tuhan Hikmat pewahyuan turun atas dia Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Biarlah Roh Kudusmu berbicara melalui hambamu Tuhan Kami juga ingin mematangkan setiap kuasa-kuasa Iblis Yang ingin menghalangi kami Tuhan, mendengarkan firmanmu Tuhan Apapun itu Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Biarlah kuasa-kuasa yang memimpin program kami ini Bapak Makasih Bapak, makasih Yesus Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihamu Yesus Ini doa kami hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Sama-sama kita katakan Amin Salam saudara yang dikasih Tuhan Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara semuanya Disalurangkan Bapak Pendeta Salam sejahtera bagi kita semua Biarlah kiranya kasih yang daripada Allah Bapak di surga itu Memenuhi setiap kehidupan kita Dengan kita pada hari ini Dari kisah para rasul pasal 4 ayat 13 Ketika sedang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes Dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa Yang tidak terpelajar Heranlah mereka Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus Saudara yang dikasihi Tuhan Ketika mempelajari cara-cara Allah dalam bekerja Kita dapat menyadari bahwa sangatlah berbeda Cara yang dilakukan Tuhan dengan manusia Pengetahuan dunia katakan bahwa orang-orang yang terpelajar Para ahli yang luar biasa Serta sumber daya yang berlimpah Yang dibutuhkan dalam melakukan tugas yang besar Tuhan selalu memilih yang kecil Yang tidak penting dalam mencapai tujuan Tuhan di dunia ini Contoh Tuhan memilih sekelompok orang yang tidak penting Serta tidak terpelajar sebagai murid-muridnya Lalu ketika mereka dipenuhi roh kudus Murid-murid Yesus membalikkan dunia menjadi luar biasa Saudara yang dikasihi Tuhan Selama pelayanan Yesus di dunia Yesus memberi makan ribuan orang Dengan sedikit bekal yang dimiliki seorang anak kecil Dia juga memandang dua poin dari seorang janda Sebagai persembahan yang lebih besar Daripada persembahan yang berlimpah lainnya Saudara dapat baca dalam Yohanes 6 Ayat 5 sampai 12 Dan Lukas 21 Ayat 2 dan 3 Spesialis Tuhan dalam memakai orang-orang Yang menurut dunia itu tidak memenuhi syarat Atau standar dalam menyelesaikan tugasnya Contoh lain yang ditulis dalam Alkitab adalah Satu Musa Musa adalah seorang gembala yang berusia 80 tahun Bahkan Musa adalah orang yang tidak pasti berbicara saudara Namun dipakai Tuhan untuk membebaskan satu bangsa Yang kedua Gideon Seorang yang lari atau kabur Dan bersembunyi dari musuh-musuhnya Lalu Tuhan menjadikan Gideon Seorang pejuang yang gagah berani Yang ketiga itu Daud Sebagaimana kita ketahui bahwa Daud adalah anak musuh Yang diabaikan oleh keluarganya Namun dipakai Tuhan luar biasa Untuk mengalahkan raksasa yaitu Goliat Saudara tahu Goliat badannya besar Daud badannya kecil Namun Daud mengalahkan Goliat hanya dengan batu kecil Dan Tuhan menjadikan Daud seorang raja terbesar di Israel Saudara yang dikasihi Tuhan Tuhan tidak mencari orang-orang yang hebat saudara Tuhan rindu dan mencari orang-orang yang mau dan siap dipakai oleh Tuhan Serta taat dan rendah hati Dan biarlah hari ini Tuhan memakai setiap kita Karena kita adalah orang-orang yang taat Orang-orang yang mau dan orang-orang yang rendah hati Yang rindu dipakai oleh Tuhan Amin saudara Menjadi seorang yang lemah Serta biasa-biasa saja Tidaklah menjadikan kita Menjadi orang yang berguna Namun sebaliknya Tuhan rindu memakai setiap kita Tuhan rindu memakai saudara dan saya Sebagai alatnya Dalam menunjukkan kekuatan Serta kemuliaannya Bagi orang-orang banyak Amin saudara Dia Tuhan yang memakai orang yang tidak penting Bahkan tidak terpelajar sekalipun Serta membuat mereka menjadi orang yang hebat Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Pernahkah kita berpikir bahwa dengan kekurangan kemampuan kita Kekurangan talenta kita Atau bahkan kekurangan keterampilan kita Akan menjadikan kita Menjadi seorang yang ideal Untuk dipakai Tuhan Untuk memperlihatkan kekuatan Serta kemuliaan Kristus yang luar biasa Apabila kita tunduk pada pimpinan Dan usahanya yang membawa kita pada iman Juga ketaatan kita pada Tuhan Maka Tuhan melakukan hal-hal yang besar Melalui kehidupan kita Amin Apa yang tidak pernah kita pikirkan Apa yang tidak pernah kita lihat Bahkan apa yang tidak pernah tibu dalam hati kita Itu yang Tuhan melakukan Dalam kehidupan pribadi kita Lepas pribadi Amin saudara Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Allah Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Berfirman-Mu yang meneguhkan kami Yang memuatkan kami Ya Tuhan Kalau kami Ya Bapak Memiliki Tuhan yang luar biasa Yang sanggup Melakukan Apapun yang tidak terjangkau oleh pikiran kami Ya Tuhan Mampuni kami Kalau selama ini Kami mengecilkan Diri kami Ya Tuhan Kami mengecilkan Kau dalam kehidupan kami Ya Bapak Ampuni kami Ya Ruh Kudus Ampuni kami Dan biarlah mulai Hari ini Kami mau katakan Kami adalah orang-orang yang luar biasa Karena Tuhan Senang biasa menyertai kami Karena Tuhan sudah memberikan Kekuatan Kelimpahan Bahkan kuasamu Dalam kehidupan kami Pribadi Lepas pribadi Dan Tuhan memakai kami Untuk Mempermalukan dunia ini Mungkin dunia memandang kami Kecil Tuhan Mungkin dunia tidak memperhitungkan Kami Tapi Tuhan Memakai kami Luar biasa Tuhan memakai Orang-orang yang kecil Di pandangan dunia Tapi Tuhan Memakai luar biasa Untuk menutup Setiap bulan-bulan dunia ini Ya Tuhan Karena kuasamu Ya Bapak Dan Engkau akan Mempermalukan dunia ini Engkau memakai setiap kami Untuk menanggungkan dunia ini Ya Bapak Terima kasih Buat janjimu Terima kasih Buat pendeguhanku Dalam kehidupan kami Ya Tuhan Terima kasih Bapak Biarlah Kau terus memakai setiap kami Ya Tuhan Walaupun kami Dengan keterbatasan kami Tuhan mengurami kami Tuhan memakai kami Luar biasa Tuhan mengurami Setiap kami Ya Tuhan Untuk kau pakai Menjadi alatmu Menjangkau setiap jiwa-jiwa Untuk kemuliaan Namamu Ya Tuhan Terima kasih Bapak Kami berdoa ya Tuhan Buat setiap keluarga Demi keluarga Rumah nangka Demi rumah nangka Yang memberkati Suami, istri, anak, suju, menang Tuhan, berdua Orang-orang bertalian darah Dengan kami Tuhan Dimanapun mereka Berada Tuhan memberkati Kehidupan mereka Damai, sejahtera, Allah Suka cita Allah Itu melimpah-limpah Dalam setiap kehidupan Rumah nangku Ya Tuhan Kami berdoa ya Tuhan Buat setiap pergumulan mereka Apapun yang mereka alami Apapun yang saat ini Mereka hadapi Kami percaya Tuhan membela Tuhan yang menyelesaikan Setiap pergumulan Permasalahan Ya Tuhan Dan aku membawa Setiap umat-umat Dari satu kemenangan Kepada kemenangan Yang lain Ya Tuhan Kami berdoa Setiap umat-umat Yang sakit Tuhan Semukan Di dalam nama Tuhan Yesus Mereka yang terikat Dibebaskan oleh Kuasa darah Dan Tuhan Mereka yang membutuhkan Pekerjaan Mereka yang membutuhkan Anak Mereka yang membutuhkan Jodoh Dalam nama Yesus Terkenapi Dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Engkau juga Tuhan Yang memberkati Seluruh umat-umat Dalam studi mereka Tuhan Dalam meraih Masa depan mereka Kami percaya Masa depan yang indah Itu menjadi Milik mereka Dan biarlah ya Tuhan Rancangan-rancangan Yang indah Itu terkenapi Dalam setiap Masa mudah mereka Meraih Impian mereka Di dalam nama Tuhan Yesus Mereka boleh Menjelesaikan Studi mereka Tepat pada waktunya Tidak ada hambatan Semuanya berjalan Baik adanya di dalam Nama Tuhan Yesus Berkati usaha Pekerjaan Pelayanan Bisnis Apapun yang mereka Lakukan Tuhan yang memberkati Berlimpah-limpah Berlimpah-limpah Di dalam nama Tuhan Yesus Kami mematakan Kami mematakan Setiap Pelalang-pelalang Pelalang Yang mencuri Berkat Allah Kami mematakan Kami hancurkan Di dalam nama Tuhan Yesus Berkat-berkat Tuhan Yang menjadikan Mereka Kaya Susah Paya Tidak dapat Mengikuti mereka Karena kuasa Membentuk Rukus Semuanya Dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Kami berdoa Buat bangsa Kami Kami melepaskan Kasih Allah Dampai sejahtera Allah Atas bangsa Kami Atas kota Kami Biarlah ramai sejahtera Itu Tuhan Tercurah Atas kota kami Atas bangsa kami Keselamatan terjadi Setiap jiwa-jiwa Dimenangkan Untuk kemuliaan Namamu Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Kami percayakan Bangsa kami Kedalam tanganku Kota kami Kedalam tanganku Bahkan kami berdoa Berpemerintahan Baik bangsa kami Maupun kota kami Tuhan Dari tingkat tertinggi Sampai yang terendah Sekalipu Tuhan yang memberkati mereka Berikan hibat kebijaksanaan Jadikan mereka Pemimpin-pemimpin Yang takut akan Tuhan Sehingga membawa Terlombosan-terlombosan Yang baru Atas bangsa Dan kota Dimana kami berada Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami juga berdoa Buat seluruh Kerajaan-keraja Buat seluruh Buat seluruh Hamba-hambamu Dimanapun Saat ini berada Biarlah seluruhnya Bergantai dengan tangan Untuk memberitakan Injil Buat Sampai ke Wujud-wujud Kumi Sehingga setiap Suku Kau Bahasa Dan bangsa Menerimalah Kau sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Pribadi Di dalam Nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Tutup Rungkus Semuanya Dengan kuasa Daramu Bentengi Dengan api Kudus Sibah semua Boleh aman Dalam Perlindungan Tangan Tuhan Yang sempurna Ini doakan Ya Tuhan Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan puja Syukur Mari Bapak Ibu Setiap kita yang diberkati Bersama-sama kita katakan Amin Tuhan Yesus Memberkati